Gak semua barang yang murah atau jelek, gak semua barang yang mahal itu bagus Aman dulu juga bengkak kalau begitu caranya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Balik lagi channel aku Wah gila dalau banget aku gak bikin konten Tapi gak apa-apa, thank you banget nih buat kalian yang udah klik video ini Jangan lupa subscribe buat kita yang belum subscribe Kalau kalian mau liat muka aku, halo selama kenalan Kalian bisa liat video-video aku yang lainnya Karena aku udah cukup aktif dulu Tapi sekarang banyak pekerjaan rumah Mau try to the point aja Sesuai dengan judulnya Aku pengen banget sharing ke kalian Banyak banget yang wondering gimana caranya Untuk dapetin kulit yang glowing, yang sehat Anyway, jangan worry buat kalian Sekarang lagi struggling sama acne porn skin Karena dulu aku juga pernah ada di tahap itu Dan aku disini mau sedikit sharing-sharing tips and tricks Gimana kalian dapetin kulit wajah yang sehat Yang bukan sempurna Karena kesempurnaan yang milik Allah Pokoknya kalian bisa ikutin terus video ini sampai akhir Semoga kalian mendapatkan ilham dan ada faedahnya nonton video ini Kita bicara baik-baik ya So, kalau aku pengen share pengalaman aku sendiri Waktu aku SMA, muka aku tuh jerawatan banget Bener-bener satu muka tuh bisa sampai 12 jerawat Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena aku pubar Dan orang-orang tuh hormonnya tuh bakalan beda-beda Di saat yang berbeda-beda Waktu pada saat itu Jujur, aku adalah muka yang paling parah Kenapa temen-temen aku enggak? Kenapa cuma aku doang? Terus masih banyak banget Kok temen-temen aku yang mukanya juga bersih Nggak jerawatan Atau bahkan punya jerawat pun 1, 2, 3 biji aja Gitu, nggak keroyokan Ada minder, ada rasa sedih Apalagi pada saat itu aku nggak kenal skincare Nggak paham banget Yang akhirnya aku pergi ke dokter umum Ya memang kata dokternya ini ada hormon Jadi yaudah Let it flow Karena nanti akan ada masanya Muka kamu juga bakalan baik-baik aja Dalam tanda putih baik-baik aja Oke, terus aku kayak suka sedih gitu Sekarang kalau nge-post story atau nge-post fit Kak mukanya mauus banget deh Kak mukanya glowing banget deh Ya kali, bulu hidung ini suka nggak kelihatan kan? Aslinya ya pasti aku punya pori-pori Ada bekas jerawat Ada bahkan bekas cacar bopeng di segala sisi It's normal guys Yang pertama kita harus memahami dulu nih Kita tuh seperti apa, kurangnya di mana Dan mencoba loh untuk acceptance dulu Menerima dulu Lalu kita bubannya sedikit-sedikit apa ya Yang bisa kita lakuin Kalau dari aku sendiri Dulu waktu aku lagi hormon kayak gitu Aku tidak menyentuh sama sekali namanya makeup Ya aku baru kenal makeup tuh Pas aku umur udah di atas 23 tahun Takut banget muka aku balik kayak dulu Nah itu sekedar pengalaman dahulu aku Nah sekarang aku mau kasih tau kalian tips yang aku mau share juga Semoga kalian juga bisa ngikutin di rumah Karena ini simpel banget Yang pertama aku bener-bener milih produk makeup Nggak ngeliat harga Tapi aku bener-bener ngeliat review Liat kualitasnya Nggak semua barang yang murah atau jelek Nggak semua barang yang mahal itu bagus Dan aku memahami dulu kulit aku nih butuhnya apa Dan kulit aku nih tipenya seperti apa Terus aku karena ada di posisi dimana kok Kayak oke aku pake skincare Tapi kayaknya kok mukaku masih keliatan kusam Dan aku emang salah satu Orang yang agak susah Buat nyempetin diri Makan buah Aku lebih sering makan sayur Tapi kita juga butuh vitamin dari buah-buahan Dan aku males banget mukas buah guys Terus aku kayak baca-baca juga Ada beberapa produk Tentang minuman kolagen Kalian pasti sering banget denger Itu bisa jadi salah satu tips kalian sih Untuk dapetin kulit yang glowing Tuga dari berdasarkan pengalaman aku ya Aku pernah juga struggling memilih Minuman kolagen mana yang cocok buat aku Tapi akhirnya pas aku coba semuanya Akhirnya aku tertuju pada satu Punyanya pau-pau Akhirnya aku belilah Tapi pas aku coba Alhamdulillah aku juga cocok Dan aku tuh waktu itu nyobain Pas aku masih busui Minuman kolagen dari biot itu Bisa diminum sama busui Sama bumil Terus aku mikir Berarti kayak kandungannya aman juga gitu Aku tuh dulu minum Sehari dua kali pagi sama malam Dan waktu itu aku minum Pertama kali tuh Dua sampai tiga bulan Nggak stop Dan aku kerasa banget Badan lebih fit gitu sih Karena kandungannya aku baca Yaudah vitamin pure Dan ekstrak buah-buahan Gitu-gitu Muka juga lebih fresh Lebih cerah Lebih bersih Nggak cuma kesitu sih Ke rambut Ke kuku Itu ngaruh gitu loh Ibaratnya nih Kita tanaman Terus dikasih pupuk gitu Subur bet kita Eits Bukan dalam arti yang subur Jadi gendut ya Minuman kolagen biotnya tuh Setelah aku Dia kalorinya juga rendah Jadi cocok juga Buat yang lagi diet-diet gitu Juga aman Terus aku pernah nih Sempet berhenti Satu sampai dua bulanan gitu Itu nggak ada efek samping Apa-apa sama sekali Karena setelah aku Minuman kolagen biotnya tuh Dia juga bukan Kita minum kolagen Terus kita jadi sehat Tapi si kandungannya Dermenya tuh Ngebantu kita Ngebantu badan kita ini Buat memproduksi kolagen Jadi pas kita udah berhenti Jadi juga badan kita baik-baik aja Karena badan kita udah disetting Kasarnya gitu Buat ngeproduksi kolagen Walaupun kita udah Ngeminum-minuman kolagennya biotnya lagi Aku hari mulai minum biotnya lagi tuh Gara-gara ngeliat Ada varian baru Yang rasa cola Enak banget syai Gitu kan Seger Ini kalo kalian yang belum pernah liat Ini sih produknya Abis nih Ini aku Tinggal dua biji Ntar aku ambil deh Ngecem gini nih guys Tuh Satu kotak gini Isinya 16 salset Tinggal diseduh aja Pake air dingin Pake air panas Kalo aku sih lebih suka dingin Kandungannya tuh bagus banget Aku baca-baca Ya iya Aku sebelum beli Pasti aku baca-baca dulu Kandungannya banyak banget Buah-buahannya Kayak ada acai beri Strawberry Beetroot Pomegranate Guji beri Aloe vera Kalo gak salahnya juga ada Terus ada juga Green tea Blueberry Ada fish kolagen Terus ada steviol Jadi dia Pemanisnya tuh bukan pemanis Pemanis pembuatan Jadi alamin dari si kandungan Steviolnya itu Jadi manisnya juga gak lebay Terus rasanya seger Bener-bener ringan Terus di perut juga aman-aman aja Aku punya mah juga aman-aman aja Dia ada tripeptide kolagen Dia kayak tiga kepengen sama amino gitu Which is kayak Dia kepengennya kecil-kecil banget Jadi gampang banget diserap tubuh kita Ada L-glutathione grade A juga Udah gak usah dibahas Itu terbaik sih di Jepang Ada vitamin C Tapi vitamin C-nya bukan sembarang vitamin C Eh bukan pantun Vitamin C generasi terbaru gitu Jadi gampang banget diserap sama tubuh kita Nah tadi juga aku udah sempet mention kan Ini tuh aman buat diet Karena satu gelasnya tuh cuma 35 kalori aja Jadi diet dapet Kurus dapet Glowing dapet Jodoh dapet Azik Itu udah Bepom Udah aman banget Dia juga ada sertifikat yang banyak banget Ada AIS Sertifikat ada GMP quality Tandar MUI juga sama Sertifikat dari HACCP Itu sertifikat international Ini before after aku Waktu minum kolagennya Biote Kelanjutan dari kandungannya Manfaatnya Dan klaimnya apa aja Bisa banget cek instagramnya aja Biote langsung Karena aku disini cuma mau ngasih tips aja Buat cara dapetin kulit glowing Menurut aku skincare itu cocok atau gak di kulit kita Bukan karena salah si skincare itu Karena kita yang milih Kita yang pilih Sesuai dengan apa yang kita butuhin gitu Jangan mukanya udah putih masih pengen Lebih putih lagi Kita pilih apa yang kita butuhin Kita yang paling tau keadaan kulit kita kayak gimana Contohnya aku kulitnya kombinasi Tapi aku lebih nyaman Kalau muka aku lembab Dan sedikit glow gitu Makanya aku lebih memilih untuk pake pelembab Dibandingkan kayak pake produk yang untuk oil reducer Apsa kalian bisa banget nih Menginterospeksi diri kulit kalian tuh sebenernya kayak gimana gitu Yang dibutuhin apa Dan yang jangan dipake tuh apa Pola tidur dan pola makan Ya pola hidup lah ya Kita makan, tidur, pola pikir, stress juga bisa Apalagi kalo kita cewek ini bener-bener sensitif banget Kalo stress udah hormon langsung acak-acakan Menstruasi juga jadi berantakan jadwalnya Bisa langsung keliatan ke muka, ke kulit, ke badan Nah kita sebagai perempuan nih Karena kita complicated banget Jaga pikiran, jangan overthinking Jaga hati, feelingnya jangan terlalu dalam Jaga mulut, jangan suka ngomongin orang Ya beda konteks sih, cuma bisa masuk lah ya Nanti aura kalian kesedot gara-gara ngegibah kan Kita gak ada yang tau Jadi bener-bener kayak yang ada di dalam diri kita ini Outcome-nya tuh terlihat dari wajah Aura kita juga Salah satu lagi kayak pola makan Makan sebelah Kalo pikir aku tidak suka makan sebelah Aku suka banget sayang Enak pedes, berminyak, tepung Ya udah aku paham juga sih Aku gak mau bilang jangan makan gorengan Jangan makan pedes Aduh itu gak bisa, itu enak banget Aku juga paham Aku seimbangin dengan minum air putih yang banyak Seimbangin dengan olahraga kecil Kayak nyapu, ngepel Itu mah kewajiban kali tiap hari Makan buah, makan sayur yang cukup Jangan sampe udah mat seharian kagak makan Sore, memang sebelah lewat Diberhentiin makan Kagak usah mikirin jauh-jauh muka glowing Aman dulu juga bengkak kalo begitu caranya Oke guys, aku harus memudahi dulu Pembincangan kita pada hari ini Untuk next videonya Kalian pengen gak sih aku ngobrol-ngobrol tentang apa? Tuh aku pengen banget kayak ngobrol kayak gini sharing Kalian ada pertanyaan atau pengen aku bahas apa di next video Boleh banget komen di bawah Thank you so much buat kalian Yang masih setia nonton aku dari dulu sampe sekarang Semoga tips-tips tadi Bermanfaat buat kamu Dan bisa ngebantu kamu juga Untuk keluar dari solusi Keluar dari masalah Yang sekarang lagi kalian hadapi Stay pretty, stay healthy Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selamat menikmati